Sementara itu kantor Kementerian Agama Rembang memastikan Ketua DPRD Rembang, Supardi, tidak terdaftar dalam jemaah haji reguler maupun khusus untuk wilayah Rembang, sehingga kemenak Rembang tidak bisa melacak keberadaan Supardi. Berdasarkan data yang ada pada kami, nama beliau tidak tercantum dalam daftar nama-nama jemaah haji Kabupaten Rembang tahun 2024. Baik sebagai jemaah haji reguler ataupun sebagai petugas. Tentu dengan kondisi seperti itu, kami tidak punya kewenangan apapun untuk menyampaikan informasi-informasi terkait beliau, apalagi memang kami tidak punya informasi-informasi terkait dengan beliau. Terima kasih telah menonton!